Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Teman-teman yang di rumah, Bunda akan lanjutkan. Yang di studio juga sudah siap-siap ya. Mau mendengarkan dongeng dan cerita Bunda hari ini. Acah nih, kita cerita apa ya hari ini Acah ya? Acah, judulnya apa Acah? Bertamasya. Dengan tema berteman itu indah. Acah punya teman kan di sekolah nih Acah? Banyak dong Bunda. Coba nih sebutkan beberapa temannya yang ada di sekolah nih. Namanya ada Cia, Aurel, Riani, Nadira, Ranum, Saina. Masih banyak lagi Bunda. Banyak lagi, kalau Upi punya teman enggak Upi? Punya. Iya Upi juga punya teman ya. Kalau di sebelah Bunda nih, Salsa nih siapa teman di sekolahnya? Cantika, Anindita, Reser, sama Bina. Wah kalau Nana siapa teman di sekolahnya? Balki sama Aina. Wah Balki sama Aina. Kalau Kenci temannya siapa di kelas? Cinta, Mi sama Aisa. Cinta, Mi sama Aisa. Wah besti-besti semua nih sepertinya. Kalau cantika temannya siapa sayang? Dikasih mic-nya. Salsa Bila sama Anindita. Salsa Bila sama Anindita. Kita sapa-sapa teman-teman kita yang di rumah ya. Bestinya hai hai. Hai hai. Nah teman-teman Bunda akan lanjutkan. Hari ini Bunda akan bercerita tentang Betamasa. Temanya Betamasa itu Indah. Ada di sebuah sekolah sekelompok anak-anak yang akan pergi Tamasa teman-teman. Nah di cerita ini mereka sudah terjadwal dalam kegiatan sekolahnya Akan Betamasa bersama ibu gurunya teman-teman. Senang tidak teman-teman? Senang. Nah ceritanya mereka sudah siap-siap akan pergi Tamasa. Kemana mereka Tamasanya? Mereka akan pergi ke kaki bukit teman-teman. Yang pemandangannya sangat indah. Mereka pergi ke daerah pegunungan di tepi kaki bukit. Wah pemandangannya indah sekali teman-teman. Seperti lagu yang akan dibawakan Kak Fania. Ya teman-teman ya. Teman-teman kita dengarkan langsung lagu dari Kak Fania. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sungai nampak berliku sawah hijau terbentang Bagai permadani di kaki langit Gunung menjulang berpayung awan Oh indah pemandangan Memandang alam dari alam Ke atas bukit sejauh pandang ku lepaskan Sungai nampak berliku sawah hijau terbentang Bagai permadani di kaki langit Gunung menjulang berpayung awan Oh indah pemandangan Teman-teman mereka sampai di bukit memandang alam sekitarnya dengan gembira sekali. Wah kita sudah sampai. Indah sekali ya pemandangannya. Iya sangat indah seperti lagu yang dibawakan oleh Kak Fania. Wah teman-teman ada Budi, ada Wati, dan ada juga Ica. Mereka bergembira bersama-sama memandang keindahan alam dari atas kaki bukit teman-teman. Wah senang sekali udara yang segar, rumput yang bagaikan pemadani, dan air sungai yang mengalir berliku-liku. Mereka mau terkagum-kagum melihat keindahan alam yang ada di saat itu teman-teman. Wah mengalirnya indah sekali sungai-sungai ini kata Wati. Dan Budi pun menjawab, iya aku asalnya ingin berenang. Jangan kata ibu guru, kita harus berhati-hati ketika kita tamasya ini. Iya kalian harus berhati-hati ya, jaga bekal kalian mana kata ibu guru. Wah ini bekalku kata Wati teman-teman. Iya bu guru aku membawa bekal yang banyak karena aku takut kelaparan. Budi tertawa teman-teman, begitulah teman-teman mereka membawa bekal masing-masing dari rumah. Karena mereka tidak boleh jajan dan di bukit tidak ada yang jualan teman-teman. Nah teman-teman ketika itu teman-teman mereka sedang melihat alam yang indah. Mereka duduk bersama-sama dan sambil melihat-lihat keindahan ciptaan Allah. Wah teman-teman, ya teman-teman bunda akan lanjutkan cerita kita. Tapi jangan kemana-mana tetap di... Anak Cariah Hurrah.